Jalur afirmasi 23-24 Juni untuk lapor diri Dan prestasi non-akademik 17-18 Juni 2020 Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang, selamat berjumpa kembali Pemirsa di channel kami Guru Curcol Silahkan sebelumnya bagi yang belum subscribe untuk subscribe Nah pemirsa, setelah kita mengajukan akun Lalu kita mengaktifasi akun Dan setelah itu kita mendaftar Lalu kita diterima Maka langkah selanjutnya adalah pemirsa Kita melakukan lapor diri Nah apa sih lapor diri itu Lapor diri ini gunanya sebagai konfirmasi Bahwa kita sudah benar-benar bersedia Diterima di sekolah tersebut Dan juga menyatakan bahwa data diri kita Yang ada di dalam PPDB itu sudah benar Jadi seperti itu pemirsa Nah selanjutnya untuk jadwal lapor diri ini PPDB DKI Jakarta tahun 2020 Untuk tingkat SD Untuk jalur inklusi 18 Juni 2020 Dan jalur afirmasi 23-24 Juni 2020 Jalur jondasi kelurahan 29-30 Juni 2020 Nah untuk tingkat SMP Jalur afirmasi 23-24 Juni Untuk lapor diri Dan prestasi non-akademik 17-18 Juni 2020 Nah selanjutnya untuk tingkat SMA Jadwal lapor dirinya Untuk jalur inklusi 17-18 Juni 2020 Untuk jalur prestasi non-akademik 17-18 Juni 2020 Dan jalur afirmasi Dan jalur afirmasi 23-24 Juni 2020 Nah selanjutnya Jadwal lapor diri Tingkat SMK Untuk jalur inklusi 17-18 Juni 2020 Jalur afirmasi KJP DTKS Dan kartu pekerja 23-24 Juni 2020 Jalur prestasi Jalur prestasi non-akademik 17-18 Juni 2020 Dan jalur prestasi akademik 4 dan 6 Juli 2020 Dan jalur perpindahan orang tua Dan anak buru Tanggal 4 dan 6 Juli 2020 Nah selanjutnya Pemirsa Saya akan praktekan Caranya untuk melakukan Lapor diri Dalam PPDB DKI tahun 2020 Caranya Baik pemirsa Untuk lapor diri Untuk tingkat SD SMP Atau SMA Atau SMK Itu caranya sama Dari layar komputer Kita klik Disini Google Chrome Ya pemirsa Lalu masukkan alamat PPDB Ya PPDB Jakarta.go.id Ya disini Nah kemudian Ini sudah muncul Layar utama Ya pemirsa Selanjutnya Pilih Tingkat Jenjang sekolah Ya Misalnya disini Saya pilih SMP Lalu Kita cari Jalurnya ya Pemirsa Ya Apakah jalur Prestasi akademik Atau Prestasi Atau Afirmasi Nah ini misalnya Saya contohkan Afirmasi Nah Lalu kita klik Daptar ya Pemirsa Nah sesudah itu Tunggu beberapa saat Kita Login ya Masuk ya Pemirsa Masukkan nomor peserta Dan juga password Lalu masukkan kode keamanan Lalu kita klik login Ya pemirsa Nah Setelah itu akan muncul Layar seperti ini Ya untuk lapor diri Nah Ada pernyataan lapor diri Kita klik setuju Dengan pernyataan di atas Lalu klik lanjutkan Ya Nah setelah itu Kita cetak Bukti lapor diri Pemirsa ya Tuh Jangan lupa Ini untuk Disimpan bukti lapor diri Ini karena nanti Diperlukan Untuk Apa namanya Tanda syarat Bahwa kita Sudah lapor diri Dan diterima Di sekolah Tujuan kita Ya Simpan di Desktop Atau MyDokumen ya Terserah ya Kalau di komputer Ya pemirsa Seperti itu Jangan lupa